Di sisi lain, Le Soyong yang mencetak 25 poin saat Red Spark mengalahkan high pass juga mengeluarkan pembelaan untuk Mega. Ia mengatakan tim harus membantu jika ada satu pemain yang penampilannya menurun. Namun, sebagai kapten, ia mengatakan membangkitkan semangat rekan setim adalah salah satu tugas utamanya. Alasan Mega jarang dapat bola dan mencetak sedikit poin pada pertandingan itu. Mega tak terlalu tampil garang dan bahkan sempat diganti sebelum masuk kembali. Peran pemain andalan Indonesia itu nyaris tidak terlihat dengan jarang mendapatkan bola-bola matang untuk melancarkan serangan. Alhasil Mega pun mencetak poin terendah selama berkompetisi. Torehan tersebut lebih rendah dibanding saat Mega Wati tampil di laga sebelumnya melawan Pink Spider. Menghadapi salah satu kandidat juara musim ini, Mega hanya mampu menorehkan 11 poin dan Red Spark pun kalah. Mega selalu menjadi magnet bagi tim lawan sejak penampilan gemilangnya. Tak heran setiap lawan sudah mengevaluasi bagaimana cara Mega menyerang. Hal itu kemudian dimanfaatkan sang pelatih untuk lebih mendorong sang kapten dan Giovanna Milana tampil lebih baik dalam menciptakan poin. Dan benar saja, pada pertandingan terakhir, keduanya menjadi penyobang angka terbanyak. Bahkan sang kapten pun menyandang predikat MVP pada laga itu. Ada momen di mana ketika kami sedang unggul, kami langsung runtuh karena kami tim olahraga. Jika ada satu pemain yang menurun, maka itu menyebar dengan cepat. Ucap sang kapten dikutip dari The Spike. Pelatih ingin aku memainkan peran menjaga tim tetap fokus dan tidak runtuh. Jika aku bermasalah, ada kalanya sulit untuk bangkit. Sejak kembali ke lapangan, aku mencari cara berbeda untuk marah atau menenangkan rekan satu tim. Lebih lanjut, ia juga mengakui, sering marah-marah saat Let's Park menjalani pertandingan. Aku sering marah akhir-akhir ini, namun anggota tim tampaknya lebih menyedari pentingnya hal ini. Masih ada pertandingan di depan yang lebih penting, jadi kami tak bisa kalah begitu saja. Aku mengambil peran yang buruk, tapi aku harus menjadi pemimpin untuk bisa memimpin tim ungkapnya. Terima kasih telah menonton! Siapa yang tak kenal dengan pemain senior timnas Korea Selatan yang mempunyai gisah koneksi gemilang dan ungkap rahasia sukses dengan Mega di Liga Voli Korea? Pemain asli Korea Selatan ini buka-bukaan soal Mega di Red Spark. Seperti diketahui, Mega menjadi salah satu pemain andalan Red Spark bersama dengan pepoli asal Amerika, Gia. Keduanya bahu-membahu mendulang poin untuk Red Spark di ajang Liga Voli Korea. Yung Hyo Son membagikan pandangannya tentang koneksi yang erat antara dirinya dan Mega Wati. Mega yang menjadi salah satu spiker utama dari Red Spark. Salah satu senior Mega di Korea, Yung Hyo Son berbicara tentang peranannya sebagai setter dan hubungannya dengan Mega Wati serta Gia. Yung Hyo Son mengatakan, Aku percaya bahwa pertandingan sangat penting bagi kami untuk menuju playoff, jadi aku bermain dengan segala kemampuan. Sebagai seorang setter, kemampuanku dalam menerima dan mengumpat bola kemungkinan besar aku untuk mengoptimalkan peran Mega dengan baik. Ia menambahkan, pengaturan waktu menjadi kunci dalam serangan cepat dan itu membutuhkan komunikasi yang baik antara aku dan penyerang. Kami terus berlatih dan berkembang, kami menyegari bahwa perjalanan masih panjang, aku berharap dapat terus menunjukkan performa terbaik pada pertandingan mendatang. Yung Hyo Son sendiri adalah seorang setter berpengalaman yang telah memperkuatkan nasi poli putri Korea sejak 2014. Ia pernah meraih penghargaan sebagai best setter di Olimpiade 2020, menunjukkan kualitas dan kontribusi dalam dunia poli. Mega Wati dengan menjadi perbunyakan hangat di berbagai media baik di Korea Satan maupun di Indonesia. Kecemerlangan Mega bersama klub barunya Red Spark didukung oleh setter terbaik Korea. Yaitu Yung Hyo Son. Berkat kempenumpan yang dimanjakan oleh Yung Hyo Son berhasil membuat Mega meraih MVP. Yung Hyo Son sendiri terbilang pemain yang sudah banyak pengalaman. Terbukti ia banyak menyebut penghargaan sebagai atlet bola poli. Memiliki segudang pengalaman bersama klub-klub Korea, Yung Hyo Son juga memiliki cukup banyak prestasi sepanjang karir. Bagai penghargaan individu seperti best setter pada kedamaian kelompok umur. Di tahun berikutnya, yakni 2019, ia kembali menyebut penghargaan sebagai best setter. Di kompetisi profesional, Yung Hyo Son lagi-lagi meraih penghargaan sebagai best setter di Liga Poli Korea selama 4 musim berturut-turut. Kemudian pada tahun 2019, Yung Hyo Son bergabung dengan klubnya yang sekarang yakni Red Spark dan kini menjadi tandem pempoli Indonesia Megawati. Berkat segudang pengalaman dan prestasinya yang diraih, Yung Hyo Son juga dipersi sebagai mentor di tim nasional bola poli putri Korea. Pemain dengan postur 177 cm itu pun, selain lihai dan agresif di lapangan, menyatakan ia juga dikenal sebagai pemain cantik hingga punya panggilan kesayangan dari rekan setimnya, maupun tim nas yakni sebutan si imut. Meski sudah menginjak kepala tiga, penampilannya masih terbilang seperti atlet yang masih muda, memiliki wajah cantik ala-ala cewek Korea, membuat Yung Hyo Son menjadi pemain idola. Teman-temannya di tim nasional sering memanggilnya karena perawakannya yang menarik dan selalu ceria. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!